Terima kasih. Yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh Republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita. Baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita. Kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita. Karena ini kita semua. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti pelaksanaan Piala Dunia U17 bisa memiliki fasilitas yang baik. Nama baik Indonesia juga terjaga. Dan biar dunia juga melihat bahwa di Indonesia ada sebuah tempat yang bisa memfasilitasi lebih 80 ribu orang. Yang atapnya bisa ditutup sehingga kalau musim hujan. Ketika hujan pun masih bisa dipakai fasilitas yang memiliki prinsip bangunan green building dengan grid platinum. Ini semua yang kita syukuri. Jadi ada pun hal-hal teknis ya biarkan orang-orang teknis untuk menyelesaikannya. Oke teman-teman dimanapun kalian berada itulah tadi pernyataan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Rasit Baswedan yang angkat bicara soal kondisi Jakarta International Stadium. Yang dilontarkan salah satu wartawan menanyakan tentang JIS ya. Dan beliau juga gak ingin menyebut bahasa JIS ya. Karena terlalu sensitif apapun yang diutarakan atau pendapat yang disampaikan Gubernur Anis Baswedan. Yang waktu itu di eranya pembangunan JIS ini sangat-sangat sensitif. Sampai-sampai beliau tidak mau menyebut JIS ya. Jadi hanya menyebut itulah fasilitas yang sudah dimiliki oleh Republik Indonesia yang dibangun di era waktu itu Bapak Anis Baswedan teman-teman ya. Jadi menurut Bapak Anis baik dan buruk sesuatu infrastruktur menjadi citra pemerintah yang membangunnya. Kalaupun JIS sudah dibangun seperti ini berarti ya gimana ya menurut kalian seperti apa? Mungkin silahkan komen. Di sisi lain Bapak Anis juga berharap gelaran Piala Dunia U17 bisa terselenggara dengan sukses ya. Dengan berbagai fasilitas yang mumpuni yang sudah ditanam, yang sudah dibangun di sebelah utara Jakarta di Keluaran Papanggo. Tepatnya itu yang diberi nama JIS Jakarta Internasional Stadion. Meski tak mengatakan secara langsung Pak Anis Baswedan menyinggung soal berbagai kelebihan dari JIS. Kelebihan dari JIS adalah menampung sekitar 82 ribu penonton dan mempunyai atap yang bisa dibuka maupun ditutup. Dan di atapnya ada area jogging track yang disitu berbagai banyak view yang bisa dinikmati pengunjung yang bisa naik di atas jogging track atau skyview deck ya. Sampai saat ini juga belum pernah dibuka yang area skyview deck itu padahal itu tempat itu yang sangat indah ya. Untuk menikmati suasana di sekitaran Stadion Kebanggaan Warga Ibu Kota Jakarta. Dan seperti inah lokasi area skyview decknya teman-teman ya. Ini video diambil sudah lama jadi saya upload ulang. Jadi biar kalian semuanya tahu. Yang penonton-penonton baru di channel ini biar tahu bahwasannya di atas JIS Jakarta International Stadium itu ada sesuatu yang menarik atau zona atau tempat yang bisa kita menikmati suasana yang beda. Ini kalau kita mengarahkan ke arah utara-barat teman-teman ya. Nah seperti ini view-nya atau pemandangannya itu sebenarnya sangat bagus teman-teman ya. Tapi enggak tahu ya sampai sekarang belum pernah dibuka untuk umum. Padahal ini niat tujuan awalnya biar membahagiakan warganya untuk menikmati suasana yang beda. Ini kalau kita melihat ke arah utara ya. Ini kita agak geser ke barat. View-nya melihat gedung-gedung yang sangat tinggi. Dan kita kalau kita bergeser lagi ke arah utara pasnya teman-teman ya. Nah ini kebetulan waktu itu ada kunjungan dari pemprov DKI. Dan kalau kita beralih melihat view ya. View atau pemandangan yang ke arah utara itu kita melihat sirkuit formula E teman-teman ya. Seperti ini pemandangannya kalau kita melihat sirkuit formula E. Dan ini sampai detik ini belum ada publikasi atau informasi tentang kapan dibukanya area scovidoc itu. Atau area jogging track itu teman-teman ya. Nah inilah tempat atau lokasi kalau kita berada di zona utaranya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video buat referensi kalian semuanya. Bahasanya jis ini tetap menarik untuk diperbincangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semat terus berjalan dan nikmatin prosesnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.